Assalamualaikum anak-anak cerdas. Sobahul khair, selamat pagi. Kaifah halukum, bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab dua. Ad-Darsuthani atau bab dua. Bab dua tentang apa anak-anak? Tentang usroti. Usroti artinya keluarga kuna. Pada pertemuan sebelumnya, sebelum PTS, kita sudah belajar tentang kosa kata-kosa kata usroti atau keluarga kuna. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kepercakapan usroti. Atau percakapan keluarga ku. Tapi sebelumnya masih ingat tidak? Dengan lagu usroti atau keluarga ku yang dinyanyikan dengan nada lagu lihat kebunku. Masih ingat? Oke, silahkan. Anak-anak bisa buka buku paketnya. Halaman 17 ya. Halaman 17 ini. Nah, di sini ada kotak berwarna ungu ya. Bukan kotak sih, seperti gambar awan ya. Berwarna ungu. Nah, di sini ada liriknya. Nah, kita nyanyikan bersama-sama ya. Umi ibuku, abi ayahku, Ahi saudaraku, uhti saudariku, Jadi kakekku, jadati nenekku, Ami pamanku, amati bibiku. Bisa? Nah, anak-anak, kalian bisa lihat di setiap kata ada yak sukunnya. Jadi, kalau bahasa Arabnya ibu, itu kan umun. Umun, ya. Kalau ibu um, umun. Tapi, kalau ibuku, Ada kunya di sini, Maka menjadi umi. Ya. Di setiap kata ada yak sukunnya. Nah, yak sukunnya ini menandakan, Menandakan kata ganti ke pemilikanku. Ya. Jadi, kalau ada ibuku, Berarti bukan umun lagi, tapi umi. Ayahku, bukan abun, tapi a, abi. Ya. Tinggal ditambahkan yak sukun di belakang kata pendanya. Tuh. Semuanya ada yak sukunnya. Ini juga saudariku, bukan uhtun. Ya, saudari. Kalau saudari itu kan, Bahasa Arabnya, Uhtun. Ya kan? Uhtun. Nah, tapi kalau saudariku, Jadinya uhti. Ditambahkan yak sukun di belakang kata uhtunnya menjadi uhti. Kakekku. Nah, karena dakunya, Maka menjadi jad di nenekku. Maka menjadi jad dati. Pamanku. Pamanku, maka menjadi ami. Bibikku, maka menjadi amati. Anak-anak, selanjutnya, Kalian bisa buka buku paketnya halaman 21. Nah, di sini, Kita akan membahas percakapan keluarga ku dalam bahasa Arab. Nah, kalian bisa lihat ya gambarnya yang di buku. Ini kan ada dua. Dua anak laki-laki. Ya. Yang ini namanya Doni. Yang ini namanya Dino. Doni dan Di Dino. Nah, Doni dan Dino sedang bercakap-cakap. Ya, sedang membicarakan ayahnya Dino. Nah, Doni bertanya kepada Dino. Man hua. Nah, ini bacanya. Man hua. Man artinya siapa. Hua artinya dia. Nah, anak-anak bisa tulis ininya ya. Apa artinya. Bisa tulis artinya di atas kotak ini. Di atas ini. Nah, man artinya siapa. Tulis di sini siapa. Hua artinya dia. Man hua berarti siapa dia. Nah, Dino menjawab. Dino menjawab. Hua. Abi. Hua. Abi. Ini bacanya Hua. Ini bacanya Abi. Nah, Hua. Artinya dia. Tulis di sini. Dia. Abi artinya. Apa anak-anak? Tahu ya? Iya, betul sekali. Abi artinya. Bapakku. 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 Jadi, ini. Bapak-bapaknya ini. Ini ternyata ayahnya Dino. Nah. Kemudian, Doni bertanya lagi ke Dino. Tuh. Mas mu abika. Mas mu abika. Ya, jadi. Ma artinya apa. Ismu artinya nama. Nah. Abika. Nah, di sini ada K-nya. Berarti kalau kai itu menunjukkan kata ganti kepemilikan mu ya. Abi, kak. Abi itu kan bapak. K itu mu. Jadinya bapakmu. Jadi, kalau digabung. Apa nama bapakmu? Seperti itu. Nah. Silahkan, anak-anak bisa tulis artinya di bawah sini. Ma artinya apa. Ismu artinya nama. Abika artinya bapakmu. Nah, kemudian. Dino menjawab. Dino menjawab. Ismu hu ibrahim. Ismu hu ibrahim. Nah. Ismu hu. Artinya. Namanya. Ya. Ismu itu kan nama ya. Masih ingat kan. Hu itu artinya nya. Jadinya kalau ismu hu. Artinya namanya. Namanya. Ibrahim. Ditulis. Ismu hu. Artinya namanya. Ditulis di sini. Ibrahim. Artinya. Ibrahim. Ibrahim. Tulisannya seperti itu. Paham ya anak-anak? Nah. Silahkan. Artinya. Ditulis. Ya. Supaya nanti. Ketika anak-anak belajar. Oh. Sudah ada artinya. Ketika anak-anak lupa. Bisa buku. Eh. Bisa buku. Bisa buka. Buku paketnya. Halaman 21. Bisa lihat lagi. Oman artinya. Siapa. Hu artinya. Dia. Hu abi. Dia. Dia bapakku. Seperti itu ya. Anak-anak. Sekarang. Anak-anak. Buka halaman 22 ya. Nah. Di sini terdapat dua percakapan. Ya. Yang pertama. Percakapan antara Donnie dan Dino. Masih sama ya. Donnie dan Dino. Cuma yang berbeda adalah tempat duduknya. Kalau tadi kan Donnie-nya duduk di sebelah sini. Dino-nya duduk di sebelah sini. Nah. Sekarang tukeran. Sekarang Dino yang duduk di sebelah kanan. Donnie duduk di sebelah kiri. Nah. Mereka sedang membicarakan tentang ibu-ibu. Nah. Di sini ada ibu-ibu yang sedang memasak. Nah. Dino bertanya kepada Donnie. Man. Hiya. Ini dibacanya man. Kemudian yang ini dibacanya hiya. Man. Hiya. Man artinya siapa. Ingat-ingat. Man artinya siapa. Ditulis di sini. Siapa. Kemudian. Hiya artinya dia. Ya. Hiya artinya dia. Kalau tadi juga pada halaman 21. Satu ada kata huwa. Huwa juga artinya dia. Jadi huwa dan hiya sama artinya. Artinya dia. Yang membedakan adalah kalau huwa itu. Dianya dia. Laki-laki. Kalau hiya. Dianya dia. Perempuan. Perempuan. Paham anak-anak. Oke. Ditulis di sini ya. Hiya. Artinya. Ditulis di sini. Dia. Dalam kurung PR. Atau perempuan. Nah. Kemudian. Donnie menjawab. Hiya. Umi. Ini bacanya hiya. Hiya artinya dia. Dia. Perempuan. Perempuan. Umi. Umi artinya. Ibu. Ibuku. Pinter. Jadi ini ibunya. Ibunya Donnie. Yang sedang memasak ini ibunya Donnie. Kemudian. Selanjutnya. Dino bertanya lagi ke Donnie. Masmu. Umika. Ini bacanya. Mas. Langsung. Masmu. Umika. Nah. Mak. Artinya. Apa. Ditulis di sini. Apa. Ismu. Artinya. Nama. Umika. Artinya. Ibu. Mu. Ya. Ada K nya di sini. K itu menunjukkan. Kata ganti kepemilikan mu. Jadinya. Bukan ibu saja. Tapi. Ibumu. Ditulis di sini. Ibumu. Nah. Jadi. Kalau digabung. Siap. Apa nama ibumu. Atau. Apa nama ibumu. Nah. Donnie menjawab. Donnie menjawab. Ismu. Ismu. Fatimatu. Ismu. Fatimatu. Nah. Ismu. Ismu. Artinya. Ismu. Itu kan nama. Haitunya. Jadi. Ismu. Artinya. Namanya. Namanya. Fatimah. Namanya. Fatimah. Jadi di sini ditulis. Ismu. Artinya. Namanya. Ditulis. Fatimah. Ditulis. Fatimah. F-A-T-H-I-M-A-H. Nah. Selanjutnya. Kotak kedua. Di sini. Ada percakapan antara. Donnie lagi ya. Donnie lagi. Kita ketemu dengan Donnie lagi. Dan Sarah. Nah. Di sini Sarah bertanya kepada Donnie. Man. Hua. Man. Hua. Masih ingat? Arti dari man. Ya. Betul. Man. Artinya. Siapa. Hua. Artinya. Dia. Jadi. Siapa dia. Nah. Kalau tadi kan. Hiya. Hiya. Artinya. Dia perempuan. Ya kan. Dia perempuan. Nah. Kalau Hua. Artinya. Dia laki. Laki. Jadi. Siapa dia. Ditulis. Man. Artinya. Siapa. Hua. Artinya. Dia laki-laki. Dia. Ditulis dia. Dalam kurung LK. Seperti itu. Nah. Hua. Ahi. Hua. Ahi. Jadi. Donnie menjawab. Hua. Ahi. Hua. Artinya. Dia LK. Dia laki-laki. Ahi. Ahi. Artinya. Saudara. Laki-laki. Atau perempuan. Iya. Saudara. Laki. Laki. Ditulis di sini. Saudara. Laki-laki. Seperti itu. Kemudian. Sarah. Bertanya lagi. Ke Donnie. Mas. Mu. Ahi. 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 Ini bisa kalian lihat ya. Ini bacanya. Mas. 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 Mu. Ahi. Ka. Mas. Mu. Mas. Mu itu artinya. Apa nama? Ma. Artinya apa? Ismu artinya nama. Ahi. Ka. Artinya. Saudaramu. Ya. Akan. Menunjukkan. Kata ganti ke pemilikanmu. Menjadi. Saudaramu. Nah. Ahi. 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 Saudaramu. Ditulis ya. Ditulis artinya. Ahi. Artinya saudaramu. Seperti itu. Kemudian Donnie menjawab. Ismu. Ismu. Itu kan nama. Hu. Itu artinya nya. Tapi nyal. Nyanya. Nyal laki-laki ya. Kalau tadi kan. Ismu. H. 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 Itu nya. Perempuan. Kalau. Hu. Itu nya. Laki-laki. Jadi. Ismu. Hu. Namanya. Ismu. Artinya. Namanya. Ditulis ya. Di sini. Namanya. Ismu. Adam. Adam. Tulis. A. D. A. M. Seperti itu. Jadi. Namanya. Adam. Ini nama saudaranya. Donnie. Namanya. Adam. Oke. Nah. Untuk hari ini. Cukup sampai di sini ya. Nah anak. Percakapannya. Kita lanjut. Ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya. Nah. Nah. Syukron. Wassalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh.